Selamat menikmati. 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 وعi dalam Saatheeraan Baryo. kemudian itu juga tentunya membuat masalah karena berdampak mengambat kendaraan-kendaraan yang ada di belakangnya nah, terhadap hal-hal yang seperti ini tentunya perlu ada langkah cepat dan kemudian tadi sempat ada ikolasi terkait dengan perbaikan di jalur-jalur tersebut untuk mungkin nanti dilebarkan tapi itu untuk berdampak ya tapi dari hal yang ada ini perbaikan-perbaikan telah dilaksanakan temuan di tahun 2022 sudah diperbaiki dengan demikian tentunya dinamika di lapangan kita melihat bahwa ada jalur-jalur lain yang tentunya perlu dilakukan perbaikan, apakah cepatnya permanen, apakah cepatnya sementara cukup dengan menggunakan tanggung-tanggung terakhir tentunya ini menjadi diskusi teman-teman dilakukan ya tentunya kita terus mencari ping penyapu kendaraan di bawah jalan tetap harus digeser masuk rest area ataupun kalau memang rest area penuh keluar dulu exit dimasuk jalur arteri nanti apabila sudah kira-kira sudah cukup masuk lagi ke jalur tor akhirnya tidak ada masalah supaya betul-betul jalur utama ini tidak ada kendala atau tidak ada teman-teman ya tentunya kita terimakkan tapi kalau nanti dari hasil pemeriksaan ternyata ada hal yang harus kemudian diputuskan yang berindakan tegas saya kira teman-teman di lapangan akan mengambil diskusi kalau hanya capai kita arahkan tapi kalau kemudian kita temukan hal lain yang kemudian kita putuskan untuk mengembangkan tegas saya kira kita harus mencari Pak Pak untuk rest area KM 81 Darurat di Cipali kerap ditutup pada siang hari maupun sore hari itu lokasinya kerap menjadi titik kemacetan atau gimana? Pak kira-kira rest area tersebut dari hasil evaluasi menjadi salah satu penyebab terjadinya kemacetan jadi kemudian harus diatur sekemudian lupa semuanya bisa terlayani masyarakat yang akan menggunakan rest area pada situasi tertentu dijadikan masuk namun manakala kemudian itu tergambat dengan kemacetan tentunya dibeser ke rest area yang lain ada kemungkinan menerapkan ganjil gedap gak Pak? saya kira untuk ganjil gedap sudah sudah lewat ya harusnya di awal-awal oke terima kasih ya oke itu dia tribunas terkait penjelasan oleh Kapolri tentang arus mudik lebaran 2003 saya Dianza Kolevi wartawan tribunjabar.id melaporkan dari Grebang Tol Cikampek Utama Jawa Barat terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih Sampai jumpa hai Sub indo by broth3rmax